Menjelang perayaan Idul Adha, pedagang ketupat musiman berlimpah berkah. Meskiannya sehari berjualan, pedagang ketupat matang ini mampu menghabiskan beras hingga 100 kg. Kita pasti pernah merasakan nikmatnya makan ketupat, yaitu santapan kasih yang kita nikmati saat lebaran. Biasanya ketupat dihidangkan bersama opor ayam atau rendah. Ketupat identik dengan anyaman janur atau daun kelapa muda sebagai pembungkusnya. Mereka yang memiliki keterampilan tersebut dapat menjadi sumber rezeki musiman. Di kota Batam, tepatnya di kecamatan Batu Ampar, terdapat seorang pedagang ketupat musiman. Saat perayaan Idul Fitri dan Idul Adha seperti sekarang ini, ia mendapat rezeki melimpah. Lelaki yang biasa dipanggil Deki ini menjual ketupat rebus dan ketupat kosong sejak subuh hingga menjelang maghrib di Simpang Seiteri. Deki mengakui mulai berjualan ketupat lebaran sejak lima tahun lalu. Dalam satu tahun, ia hanya berjualan dua kali, yakni sehari sebelum Idul Fitri dan sehari menjelang perayaan Idul Adha. Untuk sekali memasak ketupat lebaran, Deki membutuhkan 100 kg beras dan lima ikat janur. Untuk pembuatan cangkang ketupat, Deki melibatkan tetangga. Sementara untuk ketupat yang sudah matang, Deki langsung merebusnya di sebelah lapak tempat berjualan dengan menggunakan dua belanga yang besar. Untuk cangkang ketupat berukuran kecil, Deki menjual seharga 8.000 perikat, sementara yang besar dibanderol 10.000 rupiah perikat. Untuk ketupat yang matang dijual seharga 30.000 rupiah perikat yang terdiri dari 10 biji. Oh, lebih kurang lima tahun lah. Lima tahun lah ya. Jualannya tiap hari atau gimana nih bang? Oh enggak, musinan bang. Musinan? Hari lebaran, hari pagi, dua kali setahun. Dua kali setahun ya. Besok masih jualan? Besok enggak. Besok enggak, hari ini aja ya? Hari ini ya. Kita pakai satu hari aja. Satu hari sebelum merayai gitu ya. Berapa ini nih bang? Berapanya nih bang? Ketupannya. Ini kita bikin yang ini 2.000, kita isi. Yang ini anggaran yang kosong, anggaran 1.500. 1.500? Tinggal segini deh gini? Iya. Oh, lumayan ya. Ini tinggal berapa? Enggak sampai 200 lagi ya? Sudah banyak habisnya? Ini 1.500, ini 2.000. 2.000 ya? 2.500. Kalau yang kosong abang jual berapa bang? Kalau yang besar, Kayak keadaan sekarang kan daun lah. Kalau normalnya kan biasanya Rp. 8.000. Oh, normal Rp. 8.000. Sekarang kan daun lagi... Naik harganya ya? Naik harganya. Kita naikin juga. Kalau yang kecil Rp. 8.000. Rp. 8.000. Kalau yang besar ini, Dia Rp. 10.000. Emang jadi dulu-dulu emang Rp. 30.000. Satu ikatnya Rp. 30.000. Iya, tapi ikat isinya Rp. 10.000. Berapa banyak nih bang habis? Kalau untuk bahan bakunya ini, beras gitu? Beras, 10.000. Beras, 4 karung. Abis semua. 4 karung itu 100.000 lah ya? Oh, oke. Setiap datang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Merupakan berkah bagi deki dan keluarganya. Hasil penjualan ketupat dinilai menjanjikan, Dan menambah pundi-pundi keuangan keluarga. Demikian Ferdino melaporkan dari Batam.